Intro Baik selamat pagi, shalom bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Mari pagi hari ini kita sama-sama persiapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita Kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan Kita mau bangun mesbah syukur pagi hari ini Biar Tuhan bersemayang atas pujian penyembahan kita Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan Buat menyertaan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan pagi hari ini kami mau bersekutu dengan Engkau Biar hadiratmu turun memenuhi setiap kami Dimanapun kami berada Tuhan Biar hadiratmu melingkupi setiap kami Dan hikmat Tuhan turun atas setiap kami Sebelum kami mengawali aktivitas kami Kami mau datang menyembah Engkau Menerima sesuatu yang baru, urapan yang baru Terima kasih Terima kasih Tuhan Biar Engkau mengubah hidup kami Mengubah hati kami Seperti hatimu Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Kau Tuhan yang mengasihiku Kaulah jaminan hidupku Hatimu ada bagiku Ku bersyukur, ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku Kau jadikan hidup ini Lebih indah dan lebih berharga Ku bersyukur padamu Tuhan Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku Engkau lah jaminan hidup kami Jaminan hidupku Hatimu ada bagiku Kami bersyukur, ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku Kau jadikan hidup ini Lebih indah dan lebih berharga Kami bersyukur padamu Tuhan Bagi ku, kami bersyukur padamu Kau Tuhan, kau Tuhan yang mengasihiku Kau jadikan hidup ini Lebih indah dan lebih berharga Oh, kau jadikan kami Kami lebih berharga Tuhan Yesus, kau mengasihi kami Terima kasih buat kasihmu Buat kesetiaanmu Di dalam hidup kami Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Oh, terima kasih Yesus Kami bersyukur Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku Kau lah jaminan hidupku Hatimu Hatimu ada bagiku Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku Kau jadikan hidup ini Lebih indah dan lebih berharga Terima kasih Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Buat pagi hari ini Terima kasih Buat anugerah Tuhan Engkau yang melimpahi kami Dengan kemurahanmu Bapak Sehingga kami Ada pada hari ini Semua karena anugerah Tuhan Sebelum kami Memulai aktivitas kami Kami rindu Untuk mendengarkan firmanmu Belajar firmanmu Sehingga hari kami Dilandasi dengan kebenaran Dan hidup kami Dipimpin oleh kebenaran Sehingga kami dapat Mencapai tujuan Tuhan Dalam hidup ini Yaitu perkenananmu Urapi hambamu Yang tidak ada apa-apanya Urapi setiap kami Dalam nama Yesus Kami berumcap syukur Haleluya Amin Amin Iya selamat pagi sodara Kita berjumpa kembali Di mesbah syukur pagi hari ini Saya percaya kita bangun Dengan tubuh yang sehat Dan dengan sebuah kerinduan Untuk lebih lagi mengerti Firman Tuhan Iya kita akan membaca pagi ini Ibrani pasal yang ke-10 sodara Ibrani pasal yang ke-10 Saya ambil ayat Dari ayat yang ke-35 Kita akan baca sodara Ibrani 10 ayat 35 Sampai dengan ayat yang 39 Ibrani 10 ayat 35 Firman Tuhan berkata Sebab itu janganlah kamu Melepaskan kepercayaanmu Karena besar upah yang menantinya 36 Sebab kamu memerlukan ketekunan Supaya sesudah kamu melakukan gendak Allah Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu 37 Sebab sedikit Bahkan sangat sedikit waktu lagi Dan ia yang akan datang Sudah akan ada Tanpa menangguhkan kedatangannya 38 Tetapi orangku yang benar Akan hidup oleh iman Dan apabila ia mengundurkan diri Maka aku tidak berkenan kepadanya 39 Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa Tetapi orang-orang yang percaya Dan yang beroleh hidup Saudara Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Ibrani Ketika mereka itu Ada masuk dalam aniaya Di dalam tantangan Rasanya mengiring Tuhan itu berat Ya mungkin seperti yang kita alami juga Dan setiap orang yang sungguh-sungguh beribadah Pasti akan mengalami yang namanya tantangan Ya Rasul Paulus mengingatkan Firman Tuhan mengingatkan jemaat yang ada di Ibrani Dikatakan Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu Karena besar upah yang menantinya Memang di dalam hidup ini Dalam pengiringan kita kepada Tuhan Kita akan berhadapan dengan yang namanya Masalah persoalan tekanan hidup Namun janganlah semua persoalan tekanan hidup Masalah itu membuat kita akhirnya Melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Ya karena itu ayat ini berkata Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu Karena besar upah yang menantinya Ya jangan pernah melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Apapun tantangannya Tetaplah percaya sampai pada garis akhir saudara Ya kita harus tetap memegang Ya kepercayaan kita kepada Tuhan Mau enak mau tidak enak hidup ini Mau banyak masalah Mau berat Mau ringan Tetaplah percaya kepada Tuhan Jangan pernah melepaskan iman dan kepercayaanmu Apalagi cuma karena jodoh Cuma karena jabatan, pekerjaan Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu Kenapa? Karena ada upah Yang menantinya ya Ada upah yang Tuhan beri bagi orang-orang yang setia Sampai pada garis akhir Memegang kepercayaannya kepada Kristus Eh 36 Sebab kamu memerlukan ketekunan Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah Kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu Ya sodara iman tanpa ketekunan itu sia-sia Ya orang yang tekun itu artinya apa? Orang yang setia sampai pada garis akhir Ya dan Alkitab berkata Memang kita hari ini menghadapi tekanan, masalah, persoalan Tetapi yang kamu butuhkan adalah ketekunan Ya Kita ini tekun saja Percaya pada Tuhan Tekun memuji Tuhan Tekun beribadah Tekun beriman Ya tekun Membaca firman Tuhan Ya tekun di dalam penderitaan sodara Sebab kamu memerlukan ketekunan memang Ini yang kita butuhkan di dalam menjalani hidup Mengikut Tuhan Menghadapi rintangan dan tekanan Ya minta ya dari Tuhan ketekunan Sebab kita memerlukan ketekunan Supaya apa? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah Kamu memperoleh apa yang dijanjikan Sodara tidak mudah untuk melakukan kehendak Allah Dalam hidup kita Tetapi inilah goal dari kekristenan Yaitu ketika kita melakukan kehendak Allah Tapi memang untuk melakukan kehendak Allah itu tidak mudah Ada tantangan, ada pergumulan, ada air mata, ada perjuangan di sana Ya namun firman ini berkata yang pertama tadi Jangan lepaskan kepercayaanmu Ya dan tetaplah tekun Sebab kamu membutuhkan ketekunan Supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah Kamu menerima apa yang dijanjikannya Kepada engkau sodara Ya sodara melakukan kehendak Allah tidak gampang Itu sangat-sangat sulit Ya kenapa? Karena kehendak Allah itu bertentangan dengan kehendak daging kita Ya kita itu ketika orang berbuat jahat Kita pengennya balas jahat Tapi kehendak Allah bilang bukan Waktu orang berbuat jahat kepada kamu Kamu harus berbuat baik dan harus berdoa bagi orang itu Itu kehendak Allah Ya ketika kita melihat suami jahat Rasanya pengen bercerai Rasanya pengen mundur Itu kehendak kita Tapi melakukan kehendak Allah itu Artinya Tuhan bilang apa Hai istri tanpa perkataan menangkanlah suamimu Itu kehendak Allah Ya kita memerlukan ketekunan sodara Untuk bisa melakukan semua kehendak Allah dalam hidup kita Ya kehendak diri ini ketika kita sudah mau Ya rasanya menyerah Rasanya tidak kuat ya Kehendak diri berkata Sudah tidak usah percaya lagi sama Tuhan Cari saja jalan pintas yang lebih mengenakan ya Tetapi kehendak Tuhan bilang jangan Tetap jalani hidupmu sekalipun berat Tetap jalani dengan mengucap syukur Jangan lari mencari jalan keluar yang lain Ya jangan akhirnya menjual diri Hanya karena demi mau mendapatkan uang Ya jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan Mencuri ya Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita mau Mari kita belajar melakukan kehendak Allah Karena itu goal dari setiap iman Kristen kita Waktu orang itu melakukan kehendak Allah Itulah tujuan dari beriman kepada Tuhan Nah setelah kita melakukan kehendak Allah dalam hidup ini Alkitab bilang kamu memperoleh apa yang dijanjikan Ya orang hanya bisa melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya Hanya ketika dia melakukan kehendak Allah Jangan mimpi kita bisa melihat janji-janji Tuhan Hidup yang diberkati Hidup yang disertai Ya dalam perkenanan Tuhan Kalau kita tidak sungguh-sungguh berusaha melakukan kehendak Allah dulu Karena setelah kamu melakukan kehendak Allah Barulah kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidupmu Ya karena ini satu paket Ketaatan mendatangkan berkat Ya jangan dibalik-balik saudara Tidak ada ketaatan ya tidak ada berkat saudara Ya jadi ingat ya kita melakukan kehendak Allah Barulah kita memperoleh apa yang dijanjikan Allah Ayat 37 Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi Ya dan ia huruf besar Tuhan yang akan datang Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya Ya saudara memang untuk sementara waktu ya Kita umat Tuhan memerlukan ketekunan Dan penuh kesabaran ya Untuk tetap setia dan berpegang teguh kepada Kristus Dan iman percaya kita ya di dalam dia Ya memang tidak mudah saudara Ya tetapi Yesus sudah menjanjikan bahwa para pengikutnya Ya akan menerima janji-janjinya Ya walaupun memang kita harus menderita aniaya Ya akan tetapi di tengah-tengah penganiayaan hebat itu Ya Tuhan berjanji ada pengharapan Ya karena kita mengetahui bahwa keselamatan adalah milik setiap kita Bahkan zaman dulu imam-imam saudara nabi-nabi yang mati Ya kita tahu rasul-rasul yang mati dibunuh karena nama Yesus pun Ya mereka berbahagia kenapa? Karena mereka memiliki pengharapan hidup di dalam kekekalan Saudara apa gunanya ya pencobaan Apa gunanya tekanan hidup masalah dalam hidup kita Ya setiap masa-masa sulit ya itu dipakai Tuhan untuk menyaring Orang-orang Kristen yang memiliki iman yang sejati Disaring dari orang-orang Kristen yang palsu saudara Karena persoalanlah yang akan menyatakan iman kita yang sesungguhnya terbukti atau tidak Ya orang-orang Kristen yang palsu akan gampang mundur pada masa sulit Ya dan mari saudara kita buktikan Sekalipun kita sedang menghadapi tekanan dan persoalan Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri Ya firman Tuhan berkata dia yang akan datang sudah akan ada Jadi sabar saudara sedikit waktu lagi Tetapi firman Tuhan bilang Orangku yang benar akan hidup oleh iman Tetapi apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya Ya kita yang terus berpegang pada iman Ya kita hidup oleh karena iman Firman Tuhan berkata Kita adalah orang benar ya dan kita akan hidup oleh iman Walaupun dunia ini bergoncang Masalah datang silih berganti Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman Percayanya kepada Tuhan Dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya Ayat 39 Tetapi saudara kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri Ya dan binasa Melainkan kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup Dan itu adalah hidup yang kekal Karena itu saudara jangan pernah mengundurkan diri ya Kita adalah anak-anak ya Tuhan Bukan orang-orang yang mengundurkan diri Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup yang kekal Sebab orang yang mengundurkan diri meninggalkan iman kepercayaannya kepada Tuhan Dialah yang akan binasa saudara Karena itu saudara ya mari ya selama kita ini diberi kesempatan Ya diberi waktu untuk kita diuji di dunia ini Mari kita sungguh-sungguh pakai kesempatan di hidup kita Untuk kita boleh terus melangkah di dalam Tuhan Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan Jangan biarkan iblis mencuri semua yang terbaik yang sudah Tuhan berikan Kita mau terus percaya kita akan bertahan Tuhan lah yang akan memberikan kita kekuatan Di saat badai bergelora Tuhan Kami mau tetap bertahan di dalam engkau Biar kita mau katakan ini di hadapan Tuhan saudara Di saat badai bergelora Tuhan yang memberikan kita kekuatan Untuk terus bertahan Di saat badai bergelora Ku akan tenang bersamamu Bapak kau raja atas mesta Tuhan Ku tenang sebab kau al Di saat badai bergelora Ku akan tenang bersamamu Bapak kau raja atas semesta Tuhan Bapak kau raja atas semesta Tuhan Semesta ku tenang sebab Sekali lagi katakan Sekali lagi katakan Di saat badai Di saat badai bergelora Ku akan tenang bersamamu Bapak kau raja atas mesta Ku tenang sebab kau al Terima kasih Kami tenang bersamamu Tuhan Takkan pernah kami lepaskan kepercayaan kami kepadamu Bapak Kami tidak akan pernah mengundurkan diri Seberat apapun tantangan yang harus kami hadapi Apapun masalah yang sedang kami jalani hari-hari ini Kami bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri Orang yang mau bertahan Sebab sedikit Bahkan sangat sedikit Waktu lagi Tuhan yang akan datang Akan segera datang Jangan biarkan kami mundur Di hari-hari yang terakhir ini Bapak Kuatkan kami terus bertahan Di dalam engkau Bapak berdoa untuk setiap anak-anakmu Umatmu Mereka yang sedang menghadapi Persoalan tantangan Pergumulan hidup Berikan kekuatan untuk bertahan Agar kami melihat janji-janji Tuhan digenapi Setelah kami melakukan kehendak Allah Kami mau belajar melakukan kehendakmu Bapak Dalam hidup kami rumah tangga kami Kami mau Tuhan terus berjalan Di dalam kebenaran Memberkati setiap mereka pagi ini Yang sakit Tuhan Engkau jamah dan lawat Berikan kesembuhan Yang berulang tahun Engkau terus berikan anugerahi Dengan umur yang panjang Di tangan kanan Kekayaan hormat Di tangan kiri Kami percaya Tuhan menyertai Tuhan juga memberkati setiap mereka yang bekerja Di rumah Di luar rumah Di luar kota Penyertaan Tuhan sempurna Yang sekolah kuliah Tuhan sertai Kami percaya perlindungan kami Di tangan Tuhan Di tengah tingginya Tuhan Kasus Omnikron Kami tahu Perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kami Engkau yang menjagai hidup kami Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Untuk setiap anugerah terbaik Yang sudah Tuhan lakukan di hidup kami Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Kami mau melanjutkan setiap tugas kami Untuk kami boleh melihat penyertaan Tuhan di hidup kami Mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di dalam sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah pada kami Janganlah membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskan kami Daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu Terimalah kiranya Berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Ruhul Kudus Menyertai hidupmu Mulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Namamu tercatat Dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Katakan bersama Amin 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 Tuhan Yesus memberkati Shalom dan selamat pagi Kau yang bergantangku Kau yang sentuh Hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu